Halo bosku, selamat datang kembali di channel jam saya. Baik, pada video kali ini kita akan review dan membahas satu jam tangan yang build quality nya oke dengan harga yang tergangkau dari merek Expedition Time Piece. Spesialisasi brand Expedition tentu saja sebagai produsen jam tangan yang mengklaim produknya sebagai professional adventure equipment timekeeping. Sebagai jam tangan dengan desain macho, maskulin dan cocok sebagai pilihan untuk jam tangan outdoor. Dan item kali ini yang akan kita bahas dari Expedition adalah tipe dengan nomor reference E666 yang merupakan sebuah jam tangan analog quartz dengan model pilot terlihat jelas pada dial face yang ikonik dengan mengandalkan fitur utama small second pada dial. Bagian pertama kita akan melihat dari kemasan jam tangan Expedition yang selalu standar dan memang akan memukau para penggemarnya. Menggunakan kotak kayu dengan warna merah memberikan gairah untuk membuka jam tangan ini dengan segera. Sementara penilaian pertama saya saat memegang jam tangan ini, saya rasakan terdapat super solid casing dengan aura heavy time pieces yang sangat maskulin. Sedangkan yang kedua adalah penilaian saya dari segi harga. Item ini termasuk yang terjangkau, dibanderol di pasaran di angka 700 ribuan dan Anda sudah mendapatkan jam tangan dengan look outdoors yang sangat solid, belum lagi ciri khas menggunakan strap kulit Expedition yang selalu menggunakan bahan premium dan yang termasuk kokoh. Secara tampilan, overall jam tangan ini berkonsep model index pilot. Saya akuin tipe Expedition kali ini cukup maco dengan dial berwarna hitam ornamen khas index numeral yang cukup simple serta diberikan fitur small second. Sementara jam tangan analog ini menggunakan mesin dengan tenaga baterai yang merupakan movement buatan Jepang dari merek Miyota pada nomor kaliber 1L45 yang memang fiturnya terdapat 2 hands plus 1 small second hands. Mesin ini terkenal akurat dengan perawatan yang sangat mudah. Baik kita lanjut, seluruh bodinya terbuat dari 100% stainless steel. Kualitas bodinya saya akuin juga solid dengan finishing yang keseluruhan cukup rapi atau sudah mirip dengan harga yang jam tangan 2 jutaan dan kira-kira setara dengan merek HOMATS yang materialnya sudah premium. Kembali lagi, Expedition memilih dial tipe pilot dengan meniru banyak merek jam tangan dari Jerman. Sementara, pemilihan menggunakan fitur small second memang cukup cerdas. Walaupun tetap menggunakan mesin quartz, jadi pergerakan jarum detik yang pendek tidak terlalu mengganggu tampilan dial dibandingkan menggunakan jarum detik yang panjang di kebanyakan jam tangan quartz. Sementara kekurangan merek Expedition di sebagian banyak orang adalah casing jam tangan yang selalu berukuran besar. Walaupun ini merupakan salah satu ciri khas jam tangan Expedition sejak dulu, untuk ukuran casing jam tangan ini di angka 47 mm dengan panjang lug-to-lug tip di angka 54 mm. Beruntung, ketebalan casing jam tangan keseluruhan hanya sekitar 11 mm dan lebar opening lug di angka 24 mm. Walaupun terlihat maskulin, tapi memang jam tangan ini bukan untuk pergelangan tangan di bawah 18 cm atau jam tangan ini khusus untuk yang berukuran lingkar tangan yang besar atau sekitar 19 hingga 22 cm. Baik, kita lanjut di atas dial. Kaca yang digunakan adalah mineral kristal yang bening dengan permukaan flat serta sudah tahan anti goresan. Pada dial luminos hanya terdapat pada jarum jam dan jarum menit padahal saya sudah berharap setiap indeks terdapat luminos sehingga akan sangat menarik untuk visibilitas di tempat yang gelap. Ornamen dialnya juga tanpa fitur kalender dan untuk keseluruhan casing dapat menahan anti air di tekanan 20 hingga 50 meter atau jam tangan ini tidak cocok untuk berenang lama apalagi jika dikenakan untuk menyelam. Selanjutnya adalah bagian yang terakhir yaitu strap ladder yang menjadi kiri khas utama dari jam tangan expedition sejak dulu. Kualitas strap yang diberikan termasuk yang premium hingga di setiap jahitan juga rapi dan finishing handmade-nya selalu luar biasa. Untuk spesifikasi strap kulit ini terbuat dari kulit sapi kualitas lokal yang grade A lebarnya sekitar 24 mm dengan tebal ladder strap sekitar 4,5 mm tidak lupa terdapat buckle pin pengunci yang ekstra besar yang juga terbuat dari stainless steel. Dari berbagai review ternyata strap kulit ini merupakan salah satu daya tarik utama dari merek ini karena dengan menggunakan strap kulit jam tangan ini dapat dikunakan di berbagai acara formal walaupun memang tidak cocok untuk kegiatan sports. dan sebagai kesimpulan merek expedition terus berusaha memberikan kesan seluruh jam tangannya yang kuat dan maskulin sebagai gear Anda untuk di kegiatan outdoor dan adventure dan terbukti penjualan merek di negeri ini salah satu yang terbaik untuk jam tangan yang harga di bawah 1 jutaan. Demikian review jam tangan kali ini jika ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar like dan share video ini ke teman kamu dan terus dukung channel jam saya agar tidak ketinggalan review video-video terbaru setiap minggu Thank you bosku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!